Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra dengan terutama BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun. Menurut laporan, pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terus-terusannya saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal Rimsom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami Rimsom itu yang pertama mengunci. Hanya dua, diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Sulit. Tingkat berhasilnya di bawah 20%. Bahkan itu tadi hanya 2% atau sekian. Tapi harus di-tracking. Nah, sekarang kalau di-tracking siapa pelakunya? Dan sekarang itu kan mereka kunci. Kodenya di mereka. Kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Saya pengen tahu seperti apa secara clear. Dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk memberikan protek kepada seluruh lembaga negara. Khususnya masalah IT. Ya, karena dalam data kami, ya. Nah, ini. 282 instasi, ya. Justru, ya sudah. Hancur. Ya. Hanya 44 saja. Kira-kira di prediksi akan bisa kembali, pulih. Dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah, ini, Pak, bencana. Sebetulnya bencana untuk kita, ya. Dan tadi, mengapa kok berbeda? Tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan. Yang mungkin ini versinya, porsinya untuk Pak Menteri, ya. Begitu. Jadi saya, pertanyaannya itu begini. Terus saja begini. Terus-terusan kita di-hacker, di ini, di ini. Tapi, ya, terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mohon dengan hormat, Pak. Dengan hormat, terutama BSN. Ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada dua. Satu, oleh lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, oleh BSN. Ya, ini obyek vital nasional. Kalau dulu, obyek vital nasional itu ada bendungan. Lalu, sumber tenaga listrik. Sekarang ini informasi, Pak. Ya, yang harus kita protek. Ya. Kalau, kalau sumber daya manusia, Bapak, tidak cukup, segera direformasi. Segera diorganisir. Ya. Oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. Dan di luar banyak, Pak. Ya, di luar banyak. Sekali lagi, saya mohon pertanyaan, dijawab. Ya, Pak. Seperti apa forensik digital? Dan sampai di mana Bapak bisa mengetrek, ya, pelakunya. Kalau masih juga sulit menemukannya, ya, walau alam lah. Baik. Tidak akan selesai. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.